Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Komunitas Generatif Kali ini kita akan menggambar masjid yang ada orangnya Menggunakan oil pastel 55 warna atau 48 warna Nah kita gambar dulu sketsanya dengan pensil Lalu kita tebalkan dengan sepidol Di gambar ini saya gambarkan Dua orang anak yang satu Laki-laki di sebelah kiri dan di sebelah kanannya Perempuan, di belakangnya ada masjid Lalu disertai dengan hiasan-hiasan Seperti rumput-rumput, bunga-bunga Pohon, serta langit Yang cerah Nah di gambar ini saya gambarkan Lebih kompleks Nah ini request dari teman-teman yang minta Gambarnya full color Kemudian gambarnya Lebih detail Jadi mungkin teman-teman juga butuh waktu yang agak lama Untuk mengikuti gambar ini Tapi insya Allah ini mudah-mudah diikuti Tinggal teman-temannya fokus aja Kalau misalkan ada yang kurang Ini ya Kurang pas waktunya atau terlalu cepat Bisa di pause dulu Terima kasih telah menonton! 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 biru tua biru muda dan putih kita pakai warna biru kehitaman dulu dibawah di atas ini ya rumput rumput atau semak-semak teman-teman bisa lihat kadarnya atau jaraknya segimana ya lalu digi warnai dengan biru tua atasnya biru muda dan paling atasnya dengan putih masing-masing digredasikan lalu kita ambil warna keluarga merah di merah kehitaman merah tua merah keorenan orang tua orang muda dan kuning ini keluarga merah kemudian ditambah dengan kuning satu ya keluarga kuningnya di bawah cuman satu aja kuningnya kuningnya kita pakai warna merah kehitaman dulu di sisi kanan dan sisi kiri lalu merah tua atau merah darah selanjutnya merah keoren-orenan orang tua orang muda dan nanti paling tengahnya itu warna kuning berikutnya kita siapkan tiga warna ya warna coklat coklat tua kemudian coklat sedang dan coklat muda kita pakai coklat tua dulu kita buat lingkaran lingkaran memanjang ini untuk tanahnya supaya tidak monoton jadi diberi hiasan-hiasan ini coklat tua dulu lalu nanti coklat yang sedang dan paling luarnya nanti coklat muda selanjutnya kita ambil warna hijau hijau tua kemudian hijau sedang dan hijau buda nah ini yang dipakai cuma dua ya hijau paling tua dan yang sedang yang muda ternyata nggak kepakai karena lahan untuk diwarninya ternyata sudah tertutup dengan dua warna hijau aja mohon maaf kalau teman-teman agak terganggu di pencahayaan ini juga ada ini ya ada anak saya yang ingin ikut membantu saya usia mau 4 tahun selanjutnya kita ambil warna ungu ungu tua sedang dan muda ini untuk mewarnai batas antara kubah dengan temoksid kita pakai warna ungu tua dulu lalu ungu yang sedang dan ungu yang muda begitupun batas kubah yang besar untuk tembok masjidnya kita pakai warna yang selanjutnya kita ambil warna hijau ini keluarga hijau Tosca hijau Tosca yang tua yang sedang dan yang muda ini untuk mewarnai kubahnya sebelah kiri hijau yang paling tua ya Tosca nya kemudian anak yang sedang di tengah dan yang paling muda itu di sebelah kanan berikutnya kita ambil warna pink ini keluarga pink tua pink sedang pink muda untuk mewarnai rumput-rumput atau semak-semak yang dibawah pohon kita pakai paling tua dulu lalu yang sedang dan paling atasnya yang muda untuk pohonnya saya pakai warnai coklat tua kemudian coklat kemerahan dan kuning tukuh biasa di gradasikan ya dari bawah ke atas untuk daun pohonnya saya gunakan tiga warna hijau-hijau paling tua yang sedang serta muda sebisa mungkin teman-teman hijaunya dibedakan ya antara hijau untuk tanah kemudian hijau untuk daun pohon dan hijau untuk kubah jadi cari aja di pasalnya atau di kerayanya hijau yang belum atau jarang kepake ya kita manfaatkan itu untuk pintu masjidnya saya pakai abu-abu tua dulu di tengah-tengahnya lalu di sisi-sisinya kita pakai abu-abu yang paling muda atau boleh abu-abu yang sedang ya nah di sisi-sisi pintu dan jendela ini kita pakai warna ungu tua lagi untuk memperindah masjidnya selanjutnya untuk kulit manusianya saya pakai dua warna yaitu coklat kemerahan dan krem nah coklat kemerahan diwarnai di sisi kiri dan bawah ini untuk area-area yang sekiranya agak gelap ya jadi pakai coklat kemerahan dulu nanti digradasikan dengan warna krem namun gradasinya harus halus banget ya teman-teman biar lebih bagus sih kelihatannya jadi tidak terlalu monoton kalau misalkan satu warna kremnya aja nanti kesannya jadi monoton kulitnya untuk bajunya saya pakai tiga warna merah merah kehitaman kemudian merah ke oran-orenan dan orang tua di merah kehitaman dulu merah yang paling hitam kemudian merah ke orang tua 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 jadi bajunya lebih hidup ya nah yang perempuan juga sama jilbabnya kita pakai merah kehitaman kemudian merah ke orang orang tua di merah ke orang tua ke orang tua roh rok perempuannya juga sama merah kehitaman kemudian merah ke orang dan orang tua untuk sarungnya saya pakai warna abu-abu tua abu-abu sedang dan abu-abu muda kita pakai yang tua dulu lalu baju perempuan yang juga sama pakai abu-abu dulu digiladasikan dengan abu-abu yang sedang paling kanannya abu-abu muda ciputnya juga sama ya pakai abu-abu untuk buku Quran atau bukunya ini saya pakai hijau di sudut-sudutnya yang tua tengahnya muda lidahnya saya warna yang merah untuk bagian bawah rumputnya ini saya pakai odin muda dulu digiladasikan dengan kuning ini acak sembarang aja sebenarnya gradasinya karena nanti ditimpah ya untuk batang bunga saya pakai hijau saya pakai coklat tua dan kuning dukung digiladasikan kalau susah satu warna juga untuk bunganya saya pakai ungu tua bunga dan bunga paling muda itu pakai ini ya pink tua untuk puncak bunganya apa ya sebetulnya bukan kelopak putih bunganya sendalanya saya pakai warna hitam lalu kita timpah ya warna daun-daun atau rumput-rupetan di bawah menggunakan warna pink tua dan warna ungu kenapa warna jadi seperti ini karena backgroundnya kuning ya jadi pink tuanya jadi kesannya seperti merah nah untuk di lubang-lubangnya kita pakai hijau paling tua lalu hijau paling muda jadi lebih hidup ya nah kita siapkan alat pengerik untuk mengerik daun-daun atau ruput-ruput yang di bawah kita bikin tulang-tulang daunnya menggunakan alat kerik kalau nggak ada alat keriknya boleh menggunakan lidi ya lidi atau tesuk gigi bisa lalu kita ambil tip X atau teman-teman kalau punya spidol poster boleh pakai spidol poster kita kasih hiasan di langit serta di bagian ini boleh rumput-rumputan atau semak-semak jadi lebih ramai dan lebih bagusnya lalu untuk merapikan gambar saya pakai pensil kaca dulu di beberapa gambarnya ini sekirah-kirah gambar yang tidak terlalu detail untuk gambar yang detail saya pakai pensil 8B untuk menebalkan garis-garis sketchannya jadi lebih jelas lebih kontras dan lebih rapih oke teman-teman dukung karya kami dengan like, komen, dan subscribe insya Allah kami akan lebih giat berkarya lagi di channel youtube komunitas generatif dengan bantuan dan support dari teman-teman semua bagi teman-teman yang berbinat mengikuti res gambar online kami juga menggarap res gambar online insya Allah lonceng sebentar lagi terima kasih mudah-mudahan berfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati